Ini guys salah satu kapal terbesar dan termewah di Indonesia ya Kapal penyeberangan, kapal feri Pada para pelanggan kami yang terlindung Untuk tidak meroboh kisah barang tempat Kita sudah sampai disini guys Bisa lihat Ini di Selat Makassar Matahari terbit sangat cantik sekali Cuaca sangat cerah Oke selamat siang teman-teman jalan Saya sudah di depan kantor Dharma Lautan Utama Tanjung Perak Ini letaknya di Jalan Raya Tanjung Perak Tepatnya nomor 512 kalau masalah Jadi sebelah, kalau dari pelabuhan itu sebelah kiri ya Sebelah kiri dari arah pelabuhan Jadi rencananya saya hari ini Akan mencoba kapal-kapal DLU yang menuju balik papan dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kapal Dharma FD7 yang nanti kira-kira akan berangkat sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat dan ini hari Sabtu ya Jadi berangkat dari Sabtu jam 23.30 dan rencananya akan tiba di balik papan itu sekitar hari Senin jam 7 sampai jam 8 lagi waktu Indonesia Tengah Dan saya mendapatkan tiket untuk penumpang ekonomi dengan harga 420 plus biaya masuk pelabuhan 15.000 jadi semuanya 435 untuk penumpang penjalan kaki untuk kelas ekonomi Jadi ada beberapa kelas yaitu kelas ekonomi, kelas 1 dan kelas VIP Baiklah langsung saya ikuti perjalanan saya dengan kapal Dharma FD7 ya Salah satu kapal terbesar ya ini ya di Indonesia Jadi teman perjalanan saya sudah di ruang tunggu penumpang Labuan Tantung Perak, Surabaya Sekarang ini sekitar pukul 7 malam Menurut rencana seperti yang saya bilang tadi KM Dharma FD7 menuju balik papan akan berangkat sekitar pukul 23.30 Jadi masih beberapa jam lagi sih Tadi sebenarnya sudah ada kapal yang datang sister shipnya yaitu Dharma Kencana 7 Jadi memang kedua kapal ini itu saling rolling ya setiap di Surabaya Mungkin ada yang agak bingung rutanya saya juga kadang-kadang seperti itu Jadi Dharma Kencana 7 ini contoh seperti ini Dharma Kencana 7 dari Balikpapan menuju Surabaya Ketika sampai Surabaya dia akan rolling menuju Makassar Dan ketika Dharma FD7 dari Makassar dan sampai di Surabaya dia akan pindah langsung menuju ke Balikpapan Seperti itu dan seterusnya Dan saya sudah dapat tiketnya tentunya ya Ini tiket wujud tiketnya Ini dia Tiket langsung dari DLU ya Saya belinya di DLU Cabang Tangjung Perak Jadi untuk kapal ini teman-teman bisa beli di agen DLU di luar pelabuhan Itu kantornya buka 24 jam dan 7 hari selama seminggu Baiklah kita tunggu saja dan ikuti perjalanan saya menuju balik papan bersama KM Dharma FD7 Jadi teman-teman jalan ini sudah pukul 23 lebih 30 Dan ternyata KM Dharma FD7 belum masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak Dan barusan saya mendapat notice atau notif dari pemberitahuan melalui SMS dari PT DLU Bahwa KM Dharma FD7 menuju balik papan itu pemberangkatannya diundur menjadi esok hari yaitu pukul 5 Menurut saya sih itu pelayanan yang bagus ya Jadi DLU karena memberitahu penumpang dengan mengirim SMS Bahwa ada ketelambatan pemberangkatan Ya begitulah kita kalau naik kapal Memang ada saja pendalam mungkin ada cuaca buruk ataupun antrian Ya itu buat kapal-kapal jalan jauh seperti Surbaya balik papan seperti ini Dan ini saya sudah pindah ke ruangan yang lebih dingin yaitu di depan ruang kesehatan Pelabuhan Tanjung Perak Kalau tadi kita di ruang tumpuan penumpang itu agak panas ya karena tidak berhasil dan ini sih berpendingan tuangan Baiklah tetap jadi kita tunggu kapalnya sampai esok hari ikuti terus perjalanan saya Jadi ini jam 5 pagi saya sudah boarding ini disini di ruang tunggu Dan untuk spesial di ruang tunggu Gapura Nusantara ini khusus DLU ini dikasih TV teman-teman Nah TV depan itu memang khusus DLU Kalau di kapal lain kayaknya gak ada soalnya itu ada tulisannya PT dalam maulutan utama Oke emang bener-bener pelayanan maksimal sih dari PT DLU menurut saya Oke guys ini jam 5 lebih 21 itu kapal kita KM Dharma Ferry 7 Kita sudah berada di area Dermaga Dan di sebelah kita ini ada Mutiara Ferindo 5 MVI ya Kalau di depan sama ada Mutiara Ferindo 2 jadi MVI juga KM Dharma Ferry 7 Jadi jam 5.21 kita mulai naik Ini guys salah satu kapal terbesar dan termewah di Indonesia ya Kapal penyeberangan kapal ferry Pemandangan di selat Madura Harusnya lumayan deh ini Kita masih berjalan kaki menuju kapal Yang besar banget ya Keren sih Luar biasa Menjadi favorit layaran di Indonesia ini menurut saya Namanya trak-trak udah bernaik sih Jadi ini penumpang ini terakhir ini naiknya ya Ketika trak-trak udah naik Nah Ini dek kendaraan Ini dek kedua kosong dek kedua Kita sudah di lobby Ini orang kayaknya ngurus kunci VIP ini Oke kita ke ruang penumpang dulu Ruang penumpang ekonomi Jadi ini ruang ekonomi guys Ruang ekonominya ternyata tempat tidur Ini ruang tidur kelas ekonomi 1 Sebenarnya ada nomornya Cuma di tiket gak ada nomornya ya Dan ada monitor si 1 Jadi ini kita bisa milih ya Karena ini kan Jadi penumpang gak terlalu banyak Kita bisa milih tempat tidur Jadi setelah saya lihat tadi di dek kendaraan itu muatannya belum terlalu banyak guys Jadi kapalas gede ini muatan segitu belum cukup menerusnya Dan ini ada truk logistik yang akan masuk Dan tampaknya di parkiran juga udah sedikit ya Truknya ya Kayaknya kita masih menunggu Muatan-muatan susulan di belakang Beginilah suasana pagi Di jamrut utara Pelabuhan Tanjung Perat Milik Berindo 3 Nah ini pintu masuk Truk-truk barang Atau kendaraan pribadi Yang akan naik kapal di Jamrut Di dermaga jamrut Tanjung Perak Pintunya Nah ini itu yang warna biru itu adalah ruang tunggu kita tadi Ruang tunggu penumpang ya Yang agak warna biru muda Nah ini disemprot dulu nih Wah cakep juga ini Disemprot dulu Disinfektan apa ya Oke lah bagus lah Prosedurnya Saya gak tau apakah ini berlaku hanya untuk kapal-kapal di LU Apa juga untuk kapal-kapal lain Ini kapal pemangdu kita sudah mulai mendekat Kapal pemangdu pada siang ini akan memandu keluar KM Dharma Ferry 7 Jadi ini sudah menjelang pukul 9 pagi guys Artinya kita sudah Melesan dari jadwal yang tertera di tiket Di sekitar 10 jam KT Jaya Negara 306 Ayo Pak Dur Ayo 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 Oke kita sudah bergerak Ditarik oleh dua kapal takut Cerobong yang begitu kebesar dari DLU Dan ini Dan ini taput masih terus memutar Dan disana ada dua kapal MV Dan di sana ada dua kapal MV Kayaknya dia akan menjemput kapal MV juga ini Jadi langsung ke sana Oke guys Dharma Ferry 7 Mulai melaju Tempat pukul 9 Pagi Hari Minggu ini ya Hari Minggu Kita akan melaju Kebalik papan dari Surabaya Yang sebenarnya kita Telat Sekitar 10 jam Dari jadwal yang tertera di tiket Tapi itu juga masalah teman-teman Karena memang Beban yang Yang dipikul oleh kapal-kapal besar Seperti DLMV Ini juga cukup berat Artinya dia harus membawa Muatan yang cukup banyak Agar Bia operasionalnya Mencukupi ya Jadi memang Rata-rata kapal Jadwal dan kapal besar Harus membawa muatan yang cukup banyak Yang saya suka dari kapal-kapal besar Seperti ini adalah Cerobongnya guys Cerobongnya itu Nggak banget ya Jadi di sebelah Ini deck-deck palang atas ini Di sebelah kirinya Nanti ada beberapa kursi sini Bisa buat Kita duduk-duduk ya Ada 4 kursi kayu Dan ini sebenarnya Ini ruang makan Ini sebelah kanan kita Coba nanti kita makan disini Dan ini tentunya Ada skoci Dan Life 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 Reef Oke ini Di ruangan Lobby ya Lobby paling atas Dp yang atas Ini sebenarnya ruang makan Nah di kapal itu Ini ada lift guys Ini elevator atau lift Nah ini ada lampu Hiasnya cantik banget Dan ini tangga Menuju lobby Informasi Nah di depan Ada ruang merokok Ini ruang panggung hiburan Nanti kalau ada Konser musik Kita sedang berada di lobby Utama Ada charger Charger Nah ini lorong Yang ada di ruang penembang Kelas-kelas ruang penembang Seperti di sebelah kiri kita Ini Ada kamar Kelas 1 Seperti ini Cuma saya tidak Di kamar kelas Saya di kelas ekonomi maksudnya Jadi ada kelas 1 Kelas 2 Kelas VIP Dan kelas ekonomi Jadi sebenarnya kapal ini Itu sebenarnya Menurut saya sih Sama-sama Mujil sentus itu sama ya Banyak lorong Cuma ini lebih bersih aja sih Ini di bawah ada karpet Dan tempat sampah Di mana-mana Jadi kita bisa Membuang sampah Dengan tetip ya Ini seperti tempat sampah Terus ini ada Musola Tempat bodu Musolanya besar Ada beberapa Musola disini Ada jam Nah di sebelah kiri Ini ada kamar VIP VIP ini Rata-rata Mintonnya warna coklat sih Saya lihat VIP Kapan-kapan Kita bikin video lagi Untuk ruang VIP ya Sementara Saya di kelas ekonomi Ada beberapa Deck yang mempunyai Lorong-lorong kamar Sebenarnya Tapi semuanya Emang kamar seperti ini sih Kayak di Mutyara Sentusatiga Atau Mutyara Berkas 1 Dan kapal-kapal sejenis lainnya Ini ke arah Ruang ekonomi Di sebelah kanan kita Ada toilet Ini tampilan toiletnya Cukup bersih Nah ini ruangan saya Ruangan ekonomi yang tadi ya Jadi guys Karena kita Saya berada di ruang ekonomi Kali ini Kita lihat aja Ruang ekonominya Seperti apa Ini WC ya Sebenarnya Nah ini ruang ekonominya Udah di Jadi video sebelumnya Ada beberapa Blok Setiap blok itu Ada 4 4 bed Nah ini Tempat saya Ini ada 4 bed Nah ada lemari Ini storage Buat penyimpanan barang Nah ini saya Nggak ada orang Cuma saya sendiri Ini saya di bawah aja Ngambil di bawah Ini di atas juga ada Nah ini sebenarnya Ini itu lampu ya Cuma Nggak berfungsi bro Nah ini Nggak berfungsi Tapi ini lampu sebenarnya Kalau dulu di Jepang mungkin Nah ini Ini ada AC Jadi ini AC sentral ACnya sentral ya Jadi ini dingin banget Nah ada lampunya Jadi satu ini lampunya Terus ini ada tangga Dan ini tampilan tempat tidur saya Karena ini kelas ekonomi ya Seadanya aja ya Teman-teman Dianjurkan bawa bantel sendiri Kalau mau Nah ini ada lampu juga Nah Itu ada pemadam kebakaran Air ya Buat semprotan air ini Jadi seperti inilah Tempat tidur untuk ruang ekonomi Cukup bagus ya menurut saya Cukup nyaman Dan Kita akan Melakukan perjalanan selama Nah kurang lebih 30 sampai 35 jam Dari Surabaya menuju balik papan Jadi ini menu makannya ada 4 guys 4 kali makan Dan ini Artis hari ini yang nyanyi Terima kasih telah menonton selamat menikmati jadi guys ini jam makan pertama rencananya ada jatang 4 kali makan untuk penumpang tapi di pisah ya entah VIP kalau VIP diantar ke ruang masing-masing kalau ekonomi ngambil sendiri nih saya di toang makan sesuai daftar menu jam makan pertama ada ayam dan sayur kacang dan buahnya semangka guys ini adalah jam pertama pertunjukan musik ya hiburan rencananya ada 3 waktu pertunjukan musik ada 2 artis yang akan menyanyi bro ini adalah sheet di ruang penonton dari ruang hiburan maksud saya jadi rencananya ada 3 waktu untuk hiburan ya jam 1 siang lalu malam dan pagi itu ada sebenarnya yang kami informasikan kepada para pelanggan kami yang terhormat untuk tinggal merobok di sebarang tempat ataupun tempat kami persidangkan anda untuk menuju ruang bebas rokok yang telah kami setiap sekarang sudah 6 jam perjalanan sekitar jam setengah 4 sore di hari pertama masih hari minggu kita di master station di sisi sebelah kanan kapal master station live raf live rafnya ya tentunya kita sudah berada di laut jawa sedang menuju ke lautan masa limbu masih beberapa tuan lagi untuk menjelang ke pasar penerbangan dan matahari sudah mulai terbenam di hari pertama ini matahari terbenam di laut jawa masa limbu ya menuju masa limbu ini lampu-lampu sudah dinyalakan guys jadi sudah sore kita mau masuk saja jadi kita akan coba pencet lantai 6 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 maling tentunya kita kalau malam nggak bisa melihat laut ya tentunya di laut dan ini sudah makan dan sekarang saya langsung konser musik di tempat hiburan tempatnya sebentar lagi saya mau tidur ini sebelah kanan saya ini ini tempat makan untuk kelas 2-1 kelas 1-2 di sini kelas manan ya untuk kelas 1-2 itu kelas manan oke langsung saya mau tidur teman-teman jadi saya baru saja makan malam berertinya makan jam kedua guys dan saya mau ngopi di cafe tar ya Hai di sana ada kipatunya sama ada atau jb guys mau matanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yes guys ini jam 6 pagi waktu Indonesia tengah atau 21 jam perjalanan kita sudah sampai di di sini guys bisa lihat ini di Selat Makassar matahari terbit sangat cantik sekali cuaca sangat cerah Lautan juga cukup tenang dia momen matahari terbit di Selat Makassar ini pertama kalinya saya ke Selat Makassar jadi ini katanya sih di dekat Batu Licin ya sudah di Kalimantan Selatan ya jadi sebelah sana itu katanya Batu Licin ya itu sudah Kalimantan Selatan dan tentunya kalau teman-teman naik kepala laut jangan lupa atau mengabadikan momen seperti ini Sunrise di selamat pagi guys ini udah jam 9 pagi dan ini dapat makan jatah yang ketiga ya ini makan ketiga saya sudah di doang makan dan itu dia orang-orang pada makan ini menunya tutup ayam guys oke kita makan guys oh sorry menunya telur telur sama mie goreng ya makan jam makan ketiga sudah berarti kita masih dapat satu kali satu kali lagi jatah makan jadi selama perjalanan kita dapat empat kali servis makan dan untuk pertunjukan musik juga masih sekali lagi karena kita dapat tiga kali fasilitas untuk hiburan konser musik dan teman-teman kalau diketahui bahwa di kapal ini itu ada fasilitas berupa eskalator dan lift ya untuk lift itu berjalan cukup baik nah untuk eskalator di belakang ini dia itu tidak difungsikan sih karena memang ya penumpangnya juga nggak terlalu banyak menurut saya yang paling mendominasi itu adalah sopir-sopir trak logistik seperti itu sih ya kita pernah mencoba mencoba ya untuk kapal-kapal yang eskalatornya dinyalakan itu dimerak ya waktu kita mencoba Dharma Rochitra 1 baik mudah-mudahan sore nanti kita sampai di balik 8 tetap ikuti perjalanan saya bersama dan maka di tujuh ini jam 4 lebih 15 waktu ini setahun dari sedan kita sudah memasuki kawasan teluk kebalik papan coba nanti kita lekam lagi ya coba saya teman-teman mau saya ajak ke lorong-lorong di sebelah sini nah di kapal ini tersebutnya ada untuk para penumpang itu ada dua deck yaitu deck nomor 7 dan deck nomor 8 kalau saya ada di deck-deck nomor 7 nah ini deck nomor 7 lorong-lorongnya ini kamar-kamar kelas 2 dan ya kelas 2 ini dan kelas 1 kalau yang di kanan ya sebelah kanan itu berarti menempel ke jendela dan di tengah di tengah ini tuh kamar untuk kelas ekonomi jadi kalau deck paling atas tuh khusus untuk perjamuan makan deck nomor 7 untuk penumpang yaitu kamar-kamar dan beberapa ruang ekonomi ini dan deck bawahnya deck 6 itu adalah lobby informasi dan ruang-ruang penumpang juga nah ini deck lobby ini jadi itu udah terlihat gedung-gedung kota balik papan guys nah ini jauh sana gedung-gedung di balik papan ini jam 5 sore waktu ini setengah kapal kargo ever jajajer ya ini namanya apakah mungkin ini kapal pemandu oh ya bener ini kapal yang akan memandu kapal pandu kita sore ini di balik papan oke nama kapal pemandunya bima 7 kt bima 7 pelindung 4 ya berarti ini pelapunya punya pelindung 4 ini ini dia pelabuhan pelabuhan balik papan pelabuhan semayang balik papan di balik papan oke guys saatnya kita keluar dari kapal kita keluar dari kapal ini perjalanan tepat sekitar 33 jam kita sandar jam 6 sore kapal langsung dibersihkan 6 sore waktu ini setengah oke para penembang lagi mengantri lift ini suasana deck kendaraan deck terberat ini di deck part oke kita sampai di semayang balik papan oke guys akhirnya mendara juga oke mantap sekali perjalanan dengan BLO dan mau veri dan mau veri 7 kali ini dengan jarak tembus sekitar 30 sampai 33 jam dengan fitur atau layanan seperti makan 4 kali terus orkest musik selama 3 kali dan saya berada di ruang penembang ekonomi oke share dan like sebanyak mungkin teman teman agar nanti kita bisa di view untuk kelas VIP nya terimakasih sampai jumpa di video selanjutnya hai hai ya senhor suasana sore di semayang balik papan hai 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 dua 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 dua